Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya efek project continue Oke di kesempatan kali ini sekarang saya akan mereview salah satu aplikasi pinjaman online Dan di hari ini saya akan mereview aplikasi kredivo tanpa upgrade Dan untuk cara melunasi pinjaman atau tagihan di aplikasi kredivonya Oke buat teman-teman saya pastikan disini kalian bisa melihat juga untuk bukti yang saya review Disini saya belum upgrade dari akun kredivonya ya Namun disini saya bisa mendapatkan limit dari pinjaman atau uang yang bisa kita tarik dalam akun atau aplikasi ke rekening banknya Nah jadi disempatan kali ini sekarang saya akan memberikan juga bagaimana cara melakukan pembayarannya Silahkan kalian bisa masuk ke dalam aplikasinya dan bisa pilih kembali ke menu transaksi di bawah Kemudian pilih ke menu bayar langsung disini ya Oke langsung klik bayar kembali Sebenarnya ini untuk jatuh temponya besok ya Namun disini saya akan bayar sekarang Langsung klik bayar di pojok kanan bawah Oke seperti ini Kemudian pilih virtual akun yang ingin kalian gunakan Oke ada baiknya buat teman-teman jika sebelumnya kalian menggunakan rekening bank yang digunakan untuk melakukan penerima dana dari aplikasi kredivonya Kalian gunakan juga rekening bank tersebut untuk melakukan pembayaran tagihannya ya Nah disini saya berhubung menggunakan bank mandiri Saya akan bayarnya juga menggunakan rekening mandiri ya Menggunakan mobil banking dan internet bankingnya Oke di bawah kita melihat instruksi pembayaran menggunakan ATM mandiri Ataupun mandiri internet dan mobil banking mandirinya Kalian bisa pilih salah satunya Ya sebenarnya ini metodenya sama ya Kalian bisa masuk ke virtual akun menggunakan multi-painem Buat kalian yang pengguna dari internet banking atau menggunakan bank mandirinya Ya kita akan langsung buka rekening mandiri saya Kemudian bayar disini pembayaran baru Oke kita akan langsung login ke mbanking mandiri terlebih dahulu Ya selanjutnya masuk ke menu bayar di atas ya Klik saja menu bayar kemudian buat pembayaran baru Kemudian masuk ke multi-payment apakah benar Ya buat pembayaran baru multi-payment Oke kita pilih multi-payment Kemudian masukkan industri perusahaan ya Kita tunggu sebentar lagi Ya penyedia jasa disini Kalian bisa tulis saja penyedia jasa dari kode perusahaannya ya 21028 Ya 21028 21028 Ya kredivo seperti ini Klik saja pilih Kemudian masukkan nomor ponsel terdaftar kalian Ya disini saya sudah menghubungkan nomor ponsel saya ya Kalian tinggal input saja nomor ponselnya yang terdaftar di akun kredivo Kembali pilih ya Buat kalian yang belum melakukan pembayaran Nanti akan ada tulisan tambahkan sebagai nomor baru ya Untuk nominalnya disini nominalnya kalian bisa input juga Ya nominalnya kita sesuaikan disini 700 ribu ya Oke disesuaikan sesuai dari digit sampai ke belakangnya Ini masukkan nominalnya Kemudian deskripsi kosongkan saja Tidak apa-apa kemudian klik lanjut Kemudian klik konfirmasi kembali di bawah Dan masukkan mpin seperti biasa Oke Ya pembayaran sudah berhasil Kalian bisa simpan saja ya Simpan bukti pembayarannya Dari tagihan kredivo Kita lihat kembali di aplikasi kredivonya sudah langsung terinput ya Oke tidak ada transaksi sama sekali Dan kita akan lihat notifikasinya Ya 16 detik yang lalu disini Temennya dari jenis pembayarannya sudah diterima nih Akan diproses dalam waktu 2 jam ke depan ya Namun disini untuk tagihannya sudah tidak ada Artinya sampai di halaman ini kita sudah berhasil melakukan pengembalian Tagihannya di aplikasi kredivo Dan mungkin kurang lebihnya hanya 10 saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax